Ratusan pegawai KPK menyatakan tidak takut terhadap teror demi pemberantasan korupsi. Wadah pegawai KPK menggelar aksi Brikade Rantai Manusia di gedung KPK sebagai bentuk solidaritas terhadap dua pegawai KPK yang dianiaya. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tergabung dalam wadah pegawai KPK menggelar aksi di gedung merah putih KPK Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap dua pegawai KPK yang dianiaya saat menjalankan tugas. Aksi dilakukan dengan menyusun Brikade Rantai Manusia mengelilingi gedung KPK. Kami membentuk suatu rantai manusia sebagai simbol bahwa pegawai KPK akan tetap melindungi KPK, akan tetap saling melindungi sama pegawai KPK dalam rangka penangkapan-penangkapan terhadap para koruptor yang ada di negeri ini. Kemudian terhadap penyerangan dan penganiayaan terhadap teman kami, pada hari minggu kemarin kami mengutuk keras dan mengecam. Karena teman kami, pertama sedang dalam melaksanakan tugas, yang kedua yang bersangkutan adalah pegawai KPK seragus penegak hukum. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus ini telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. KPK pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Setelah tim menerima hasil visum dari rumah sakit, hasil visum terhadap pegawai KPK yang dianiaya saat melaksanakan tugasnya tersebut, maka hasil visum itu menjadi salah satu bukti untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Artinya kalau sudah di penyidikan, tentu yang dilakukan adalah mencari tersangkanya. Sebelumnya, dua pegawai KPK terluka akibat dianiaya saat sedang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait indikasi korupsi. Hingga kini, polisi telah memeriksa lima orang saksi, serta akan memanggil dokter yang memeriksa luka dua pegawai KPK itu. Keterangan dokter dibutuhkan untuk cek-recek hasil visum terhadap korban penganiayaan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.